Anies Baswedan menjadi kandidat potensial sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024, karena PKS kemungkinan akan mengusungnya. Anies memiliki pemahaman yang baik tentang masalah di Jakarta dan memberikan nilai elektoral yang tinggi bagi PKS. Cak Imin, pasangan Anies di Pilpres 2024, juga berpeluang menjadi Gubernur Jawa Timur karena isu disingkirkannya sebagai Ketua Umum PKB dan Persaingan dengan Hovifah Indar dalam survei. Hasil SNBP 2024 telah diumumkan dan Universitas Muhammadiyah Surabaya, UEM Surabaya, menawarkan jalur Kita Bisa bagi siswa yang belum lolos. Jalur ini memberikan bebas tes online dan pembebasan SPP selama satu semester bagi siswa yang memenuhi persyaratan, yaitu menunjukkan bukti pendaftaran SNBP dan nilai raport semester 1-5. Pendaftaran jalur Kita Bisa dibuka dari 27 Maret hingga 30 Juni 2024 dan berlaku untuk tujuh fakultas kecuali Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Jigi. Biaya pendaftaran untuk jalur ini adalah Rp350.000. PDIP dan Gerindra masih belum berencana bertemu untuk membahas koalisi pemilu. PDIP saat ini fokus pada gugatan di Mahkamah Konstitusi dan Hak Angket di DPR sebelumnya, Gerindra menyatakan terbuka jika PDIP ingin bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua PDIP Puan Maharani juga menyatakan kemungkinan pertemuan dengan Prabowo-Usai Pilpres. Mulai Juli 2024, calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan, BIMWIN, untuk meningkatkan ketahanan keluarga. BIMWIN ini akan diberikan gratis dikawah oleh 3.700 fasilitator profesional yang disiapkan oleh Kementerian Agama. Fasilitator akan mendapatkan pelatihan tentang hakikat perkawinan, dinamika keluarga, dan penyelesaian konflik untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan ketahanan keluarga di Indonesia. Tim investigasi Kodam 17 Cendrawasi menyelidiki kekerasan yang diduga dilakukan prajurit TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Tim telah mengumpulkan data, keterangan saksi, dan barang bukti dari TKP. Tim juga bertemu dengan keluarga saksi korban dan berkoordinasi dengan Polres Puncak untuk menghadirkan saksi korban. Investigasi ini dilakukan untuk menegakkan hukum dan mengungkap kebenaran atas dugaan kekerasan tersebut. BCA memberikan beasiswa bakti BCA 2024 kepada 700 mahasiswa dari 20 perguruan tinggi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Selain bantuan finansial, penerima beasiswa juga mendapatkan program pengembangan diri seperti pelatihan perencanaan keuangan, botam, dan kunjungan kantor BCA. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan nasional, serta mendorong mahasiswa berprestasi mengembangkan potensinya untuk menjadi pemimpin dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. PDIP menyesali dukungannya kepada Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Solo karena dianggap sebagai langkah hilaf. PDIP mengkritik upaya Jokowi melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik, termasuk pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. PDIP menilai manuver keluarga Jokowi, termasuk dukungan untuk kandidat lain dan pencalonan Gibran tanpa rekomendasi, sebagai pengkhianatannya membahayakan bangsa dan negara. Peneliti Populi Center menyatakan bahwa manuver keluarga Solo berpotensi menggulingkan dominasi PDIP di Senayan dan menyebabkan PDIP kehilangan kader muda potensial. Kementerian Agama mewajibkan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin melalui surat edaran Dirjen Bimas Islam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Indonesia. Calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan tidak dapat mencetak buku nikah. Bimbingan ini juga menjadi upaya untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sosialisasi aturan ini akan dilakukan hingga Juli 2024, setelah itu menjadi kewajiban tanpa pengecualian. Eryani Anissa Haninvito, Bacica, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Kediri untuk periode 2024 hingga 2029. Ketua PMI Kabupaten Kediri Muhammad Solikin mengharapkan pengurus baru dapat menjalankan tugas kemanusiaan secara efektif. PMI Kabupaten Kediri menetapkan lima target prioritas, termasuk aktifasi PMI di tingkat kecamatan, kaderisasi, dan kesiapan penanganan bencana. Penguatan relawan dari KSR dan PMR menjadi fokus kaderisasi PMI. Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto masih belum mengonfirmasi kehadirannya sebagai saksi dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, di Mahkamah Konstitusi, MK. Tim Hukum Timnas Anies Muhaymin telah meminta MK memanggil empat menteri, termasuk Air Langga, untuk bersaksi terkait dugaan pelanggaran yang diuraikan dalam permohonan PHPU mereka. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD juga mendukung permintaan tersebut, terutama untuk menghadirkan Menteri Sosial dan Menteri Perdagangan. Mia dan Nia Ramadhani, saudara kembar, berhasil lolos SNBP Universitas Air Langga pada program studi akuntansi dan ilmu politik. Mereka memanfaatkan platform YouTube untuk mendapatkan materi tambahan dan belajar bersama untuk mengatasi keterbatasan biaya bimbingan belajar. Terinspirasi oleh kakak mereka, Mia dan Mia bersemangat untuk meneruskan jejaknya di Unair dan mewujudkan impian mereka sejak kecil. Meskipun kembar, mereka memiliki minat yang berbeda, Mia pada bidang akuntansi dan Mia pada ilmu politik. Mereka berterima kasih kepada guru, BK, dan orang tua yang telah memberikan dukungan selama proses SNBP. PKB belum mendiskusikan kemungkinan bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran karena masih fokus pada gugatan DMK terkait hasil pemilu. PKB akan terus mengawal gugatan hingga tuntas, karena hasilnya masih tidak pasti. PKB menilai upaya Prabowo untuk merangkul partai lawan adalah hal yang wajar dilakukan sebagai pemenang pemilu. Saat ini, komunikasi antara Gerindra dan PKB terkait kemungkinan koalisi belum diketahui, karena PKB masih fokus pada gugatannya. Sepuluh saksi fakta yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswe dan Muhaimin KMK mengundurkan diri karena intimidasi. Beberapa saksi mengalami pengancaman dan rumah mereka didatangi orang tak dikenal. Tim Amin telah melayangkan permintaan perlindungan saksi kepada LPSK dan berupaya meyakinkan saksi yang mundur untuk bersaksi kembali. Selain saksi fakta, tim Amin juga mengusulkan empat menteri sebagai saksi terkait pelanggaran pemilu 2024 yang didukung oleh tim hukum ganjar Pranowo Mahfud MD.